Sejumlah calon kelompok penyelenggara pemungutan suara mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di 9 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Salatiga. Pengecekan kesehatan dilakukan mulai dari tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi tubuhnya prima dan siap bertugas di TPS yang ditentukan. KPU Kota Salatiga akan merekrut 1.600 KPPS untuk bertugas di 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Sepertinya mungkin lolos kali ya. Pemeriksaan kelengkapan berkas dan kemudian akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan selanjutnya akan ditetapkan oleh PPS untuk menjadi calon KPPS yang akan ditugaskan di TPS masing-masing yang tersebar 652 TPS di Kota Salatiga. Para calon KPPS disarankan lebih menjaga stamina dengan rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan cukup istirahat. Serta mengkonsumsi minuman herbal seperti madu dan temulawak untuk menjaga stamina tetap prima.